Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari cerita sinetron love story in the series Yang akan tayang nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana tegangnya adegan pernikahan antara Madina dan juga dokter Dilan Ya dan tentunya akan ada kejutan yang sangat besar ya kawan-kawan Nah kira-kira kejutan seperti apa ya Tonton videonya sampai dengan selesai Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana pada saat Maudie datang ke kantor Wilantara Perkasa Ya niat Maudie untuk membahas tentang sengketa tanah yang telah terjadi Antara Arga Dana Group dan juga Wilantara Perkasa Pada awalnya Maudie pun mengajukan sebuah relokasi Dimana nantinya Wilantara Perkasa akan diganti dan juga dibiayai semuanya Jika Wilantara Perkasa mau pindah dari tanah tersebut Namun Dinda menolak Dinda mengatakan jika itu tidaklah benar Ya pada awalnya memang Wilantara setuju dengan hal itu Namun Dinda terus menolak karena Dinda juga memikirkan tentang kliennya yaitu Pak Faisal dan juga kliennya Yang dari luar negeri Ya di episode nanti sore rupa-rupanya hal itu masih tetap akan berlanjut Dimana nantinya Dinda tetap tidak mau mengalah Dinda pada saat itu ketika sedang meeting bersama dengan Ken dan juga Pak Ustadz Dinda mengatakan jika mereka tidak harus selalu bergantung kepada Arga Dana Ya jika memang kita lihat memang ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Dinda Karena pastinya Pak Faisal dan juga kliennya yang berasal dari luar negeri tidak akan setuju Jika proyek mereka harus direlokasi ke tempat lain Ya karena tentunya tanah tersebut sudah sangat strategis Sehingga Wilantara, Pertasa dan juga Pak Faisal pun tentunya akan menolak Dan juga mengajukan hal ini ke pengadilan Sementara itu di sisi lain Arga Dana yang sudah mendengar akan hal itu Arga Dana pun menemui Maudi di ruangannya Pada saat itu Arga Dana mengatakan kepada Maudi bahwa sepertinya permasalahan ini akan dibawa ke pengadilan Ya menurut Mimin ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini Karena jika Arga Dana ataupun Wilantara yang mengalah Maka akan ada konflik antara keluarga mereka Ya memang ini adalah satu-satunya cara agar keluarga Wilantara dan juga keluarga Arga Dana tetap bisa rukun Seperti ini Karena jika memang nantinya Jika Wilantara mengalah Pastinya Dinda akan sangat marah kepada Wilantara Karena Wilantara lebih mementingkan Arga Dana ketimbang klien-kliennya Sementara itu di lain sisi ketika Maudi dan juga Ken ingin berangkat ke kantor Saat itu Maudi yang masih terus kepikiran tentang Atar dan juga Madina Maudi pun berkata kepada Ken jika dirinya sangat kasihan melihat Atar dan Madina yang tidak bisa bersama Karena hari ini adalah hari pernikahan Madina dan juga dokter Dilan Ya pada saat Ken dan Maudi masih membahas tentang hubungan Atar dan Madina Di sisi lain Madina justru bertemu dengan Atar di palkiran kampus Saat itu Madina dan juga Atar pun sama-sama tersenyum Ya mungkin itu adalah pertemuan pertama Atar setelah dirinya merelakan Madina Sehingga Atar pun terlihat tanpa beban ya kawan-kawan Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu Akhirnya Madina pun sudah di make up ya kawan-kawan Madina sudah menggunakan baju pengantin Namun Madina masih terlihat sangat bersedih Ya saat itu Madina masih terus memikirkan tentang Atar Bagaimana tidak ketika saat ini Madina benar-benar menyadari bahwa dirinya mencintai Atar Namun mereka harus terpisah Sementara itu di sisi lain pada saat itu ketika Atar datang ke markas geng motor Black Spider Atar terlihat sangat galau hingga teman-temannya pun bertanya kepada Atar Mengapa Atar sangat bersedih Atar pun akhirnya menceritakan semuanya Mengatakan kepada teman-temannya bahwa hari ini Madina akan menikah dengan orang lain Ya teman-teman Atar pun merasa sangat tidak terima Mereka mengatakan jika mereka akan menggagalkan pernikahan Madina Ya jika memang nantinya anak-anak geng motor Black Spider Benar-benar akan menggagalkan pernikahan antara Dr. Dylan dan juga Madina Maka kesedihan yang dialami oleh Madina pun akan segera berakhir Lalu apakah nantinya ayah Madina pun akan semakin membenci Atar Karena ayah Madina tahu bahwa yang menggagalkan hal itu Itu teman-teman Atar Wah 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 pastinya sangat seru sekali ya kawan-kawan ketika nantinya Anak-anak geng motor Black Spider benar-benar datang ke rumah sakit secara berame-rame Para anak geng motor Black Spider itu pun langsung mencari ruangan tempat dimana ayah Dr. Dylan dirawat Karena disitulah Madina dan juga Dr. Dylan akan menikah Ya semoga saja nantinya anak-anak geng motor Black Spider itu pun tidak terlambat ya kawan-kawan Untuk menggagalkan pernikahan antara Madina dan juga Dr. Dylan Karena pastinya jika mereka semua terlambat Maka baik Atar dan juga Madina pun akan terus merasa kesedihan Wah 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 makin seru makin menegangkan ya kawan-kawan Jangan lupa untuk terus saksikan sinetron kesayangan kita semua Yaitu sinetron Love Story Inter-series yang akan tayang setiap hari Pukul 16.45 hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story Inter-series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!